Halo sahabat Pediscare, jangan lupa untuk klik subscribe-nya ya dan tombol loncengnya, oke? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam sejahtera untuk kita semua, Um Swastiastu, salam kebajikan, sahabat Pediscare Malang dimanapun anda berada, Jumpa lagi di Youtube channel Pediscare Malang, channel edukatif yang memberikan konten-konten yang bermanfaat mengenai luka dan perawatan luka bagi kita semua Semoga channel-channel ini bisa memberikan manfaat ya bagi kamu yang menjumpai kasus-kasus luka di sekitar kamu, oke? Jangan lupa untuk selalu like, komen, share, dan juga subscribe pada konten-konten yang ada di channel ini Supaya bisa semakin banyak orang yang mendapatkan manfaat dari edukasi yang kami berikan Nah, untuk sesi kali ini kita akan membahas penanganan luka akibat air panas, guys Oke? Ini salah satu kasus yang paling banyak kami jumpai nih Dan korbannya pun segala usia ya, mulai dari bayi, anak-anak dewasa hingga lansia Sangat sering terjadi luka bakar akibat air panas Nah, apa saja sih yang harus kita lakukan ya ketika kita atau orang-orang terdekat kita terkena air panas dan menimbulkan luka bakar Oke? Kita akan bahas di sini, stay tune terus di Youtube channel kita, Pediscare Malang Nah, tips yang pertama, oke? Yang wajib segera kita lakukan ketika ada yang terkena air panas adalah Segera menjauh dari sumber panas, guys Oke? Hindarkan dan segera pisahkan dari sumber panas, air panas, atau kompor, atau lain sebagainya Pindahkan korban ke lokasi yang aman Oke? Yang kedua, segera dinginkan luka Yang disarankan adalah menggunakan air biasa Jadi, dimasukkan saja bagian tubuh yang kena air panas itu ke dalam bakar air atau baskom yang berisi air dingin atau air biasa Atau di bawah air keran yang mengalir, itu juga bisa ya Kita lakukan selama sekitar 5 sampai 10 menit Oke? Jangan gunakan air es ya, teman-teman ya Kenapa? Karena air es akan memberikan suhu yang terlalu dingin dalam waktu yang terlalu mendadak Ini justru akan memicu nanti terjadinya nyeri Ya, setelah dikasih air es tersebut Sama bisa memperparah kerusakan akibat air panasnya tadi Kalau kita pakai air es Gitu ya Oke? Yang ketiga adalah lindungi Ya, lindungi area yang sudah terkena air panas tadi ya Yang terasa nyeri gitu ya Kita berikan obat oles ya, salep Untuk, khusus untuk luka Jadi, jangan pakai salep-salep yang sembarangan ya Kadang kami menjumpai sama pasien itu dikasih obdol Ada yang dikasih kecap Ada yang dikasih minyak goreng Apalagi ya, ada juga yang dikasihnya itu minyak zaitun Nah, atau semacamnya Yang kami sarankan adalah Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!